Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan apa namanya melanjutkan bagian kedua live streaming di Facebook jadi begini setelah kemarin kita sudah mendapatkan keynya ini saya contoh jadi ke kemarin bisa di random ya artinya cukup satu kali klik maka ke itu akan berubah berganti jadi kayak yang hasil random tadi yang sudah ditanam di disini di setting streaming kemudian ini ini artinya akan live di Facebook ke sini kayaknya jadi ke ini ketika di random di halaman live streamingnya Facebook itu nanti akan otomatis berubah dan ini nanti tidak berlaku lagi artinya dipakai login dipakai live streaming tidak akan berhasil jadi ini contoh yang kemarin misalkan tidak di random ini yang kemarin tidak di random ya jadi kemarin bisa jadi kemarin sudah kodenya kayaknya sudah berbeda dari sekarang karena mungkin sudah ke klik sudah ke apa tapi yang sudah sini menuju ke streaming Facebook saya ini Oke sekarang kita tinggal klik start streaming aja ini misalkan contoh ini record sama streaming ya jadi ini streaming oke waduh ini berarti harus dianu lagi eh eh harus apa namanya eh 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 apa namanya eh 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 harus bikin lagi kayaknya harus bikin lagi buat siaran langsung contoh ini ini prakteknya ya rotoknya begini oke oke di sini saya akan copy keynya salin saya copy keynya paste Oke aplik Oke kita coba dan berhasil ternyata memang sudah diganti ini Oke jadi di Facebook kita tinggal klik klik siaran langsung ini ini diklik Oke jadi begini di sini ada lampu hijau merah kuning ini sama seperti yang di Facebook menunjukkan kesehatan kesehatan koneksi ya jadi ini yang menentukan nanti kualitasnya bagaimana ini kesehatan koneksi uploadnya nih kemudian jadi live streaming di Facebook itu coba kita lihat di halaman apa ya yang enak itu ketika di halaman ini muncul apa tidak itu tadi kan di halaman kontrol kalau ini di halaman kontrol kalau di YouTube namanya itu hari ini kebetulan lagi down hampir banyak lokasi ini down jadi kesehatannya sangat berubah-ubah ini ini sedang down kebetulan statusnya dari anu kok banyak yang katanya down Oke intinya kita kita konsentrasi di recording aja jadi hasil dari ini live streaming ini itu bisa dikasih tulisan bisa dikasih siapa terserah bisa dikasih tulisan bisa dikasih apa di ini coba ini ini sedang menyambungkan lagi ya kita Iya jadi ini memang koneksi sedang down namun ini sudah dianggap berhasil Oke kita stop streamingnya percuma juga kalau memang sedang down Oke ini bisa dikasih tulisan bisa dikasih apa-apa contoh live streaming ini yukai TV memang OBS itu memang ya standarnya live streaming yang disediakan gratis dari Google pihak ketiga ya ini pihak ketiga bukan Google jadi OBS ini memang resmi disediakan oleh Google ini koneksinya bagus lagi coba kita lihat eh kita tambahkan misalnya image eh apa ya Oke image kita cari image entar belum dikasih tek Terima kasih Oh ya Oh misalkan mengambilkan di sini isya bikin bukan di download ya punya ini di ini contoh misalkan tak kasih Oke Oke tak taruh di sini artinya ini seperti di televisi kita kemudian dikasih tag misalkan nasi tag Nah selamat siang ini percobaan live streaming di Facebook Oke begini ya warna putih Oke waduh jumbo ini karena warnanya yang warna yang kurang keren jadi enggak apa yang penting bisa Oke ini semua bisa ditampilkan di hidden dia itu terserah misalkan misalkan ya ini Oke audionya kita tampilkan jadi ini kalau tadi kita audionya tidak kita streaming kan sekarang kita streaming kan kita record oke ini silangkan ini tag dihilangkan diganti oke tagnya dihilangkan eh image nya dihilangkan kayak ini kembali itu jadi ini sama seperti yang di yang dipakai live streaming live streaming itu jadi cukup pakai OBS nanti sudah mewakili eh inputnya muacem-macem jadi Bika bisa eh apa source eksternal dari kamera bisa ini banyak macam ya dari browser dari salah satu frame eh aplikasi yang sedang berjalan saat itu dari slide show dari apa semua ada Hai ini memang Facebook lagi error oke ya terus kemudian eh kira-kira kalau seandainya key tadi saya bagikan saya berbagi itu kira-kira orang lain apa bisa bisa orang lain bisa streaming di halaman halaman kita ini jadi begitu jadi misalkan tapi ada delay kurang lebih kurang lebih saya hitung kemarin sekitar antara 10-20 detik jadi terjadi delay kita misalkan nombong a nanti di Facebook akan terdengar air itu sekitar 10-20 detik tergantung koneksi kira-kira seperti itu jadi memang jadi itu wajar di YouTube pun juga sekitar 10-20 detik 10 detik ada beda jeda kira-kira seperti itu mudah-mudahan nanti di video yang akan datang kita bisa live streaming menggunakan perangkat HP menggunakan apk khusus untuk live streaming jadi kita on kan langsung otomatis siaran langsung di Facebook di YouTube dan lain-lain kira-kira seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.